masih baru tiga bulan ngelorong bawa 100 juta gila tadi itu kan kita kan ini ya mas ya di telegram itu kita ngebahas soal siapa PT oh iya gimana PT udah gue delete semua kenapa gue delete ternyata ada miss nih ada miss gue itu sorry juga temasnya karena gue itu ngeliatin ini norak banget gitu ganggu marketingnya tuh nge-pamin orang satu-orang satu-satu itu menurut gue kayak fuck lah pertama ke gue doang gue biarin ke tim gue gue biarin semua member gue di chat aduh kacau kacau gue ini pake aplikasi yang namanya bomber bomber telegram jadi dia tuh ngebom nah itu aku paling gak suka karena apa itu trik yang biasa jadi aku mungkin sahamnya disitu bukan salah paham sih gue gak peduli sih mau atau enggak juga di jaman di tahun 2022 semua tuh serba online kenapa gue mau investasi aja sama piawan harus di trading gue mau beli emas nih bisa gue lewatin nih aplikasi pihak ketiga dimana gue tinggal beli aja ipod tak aplikasi apa tak itu udah bisa kita bisa beli emas ataupun apa disana nah jadi sebenernya emas itu siapa dan tadi kan edukasi kita soal PT Ripan itu nah emas itu siapa sebelumnya gini Bang perkenalkan nama saya Andre lengkapnya Andre Maulana kiregarnya itu dihilangin aja gak apa-apa dulu pas saya cerita dikit ya tentang apa riwayat hijup lah intinya ya karena perusahaan pertama saya ketika saya lulus kuliah dulu saya lulus kuliah di 2012 dan ya tau lah orang-orang yang baru lulus itu kan dia bingung mau cari kayak mana mau cari kerja yang kayak mana secara saya sendiri ini lulusan karena kan agak susah gitu ya kalau gak punya basic skill atau skill yang bisa itu gak bisa ya agak sulit lah akhirnya coba saya ini cari-cari lowongan kerja di Instagram akhirnya nemulah itu si karena kan ini bergerak di perusahaan pialang gitu kan di perusahaan trading waktu itu ngomongnya si perjalanan berjangka komoditi gitu kan ini alam masuk lah saya masuk di luar itu di luar itu sebelumnya saya riset-riset nih ini perusahaan apa gitu nah ketika saya googling googling banyak googling banyak komen-komen jelek banyak review-review jelek dari reviewer kaskus waktu itu ya kaskus terus dia banyak lah tentang penipuan penipuan trading penipuan investasi yang bergedok apa investasi berjangka gitu kan akhirnya saya masuk sebelumnya itu SOP itu pastilah ya semua perusahaan di di adjarin lah SOP dari awal terus ini ini perusahaan ini harus apa cari yang seperti apa ini saya berjalan kok saya agak gak ngerti karena basicnya saya juga gak tahu sempet-sempet ada waktu itu saya di Surabaya di Surabaya abang gak abang sudah cukup lama disana untuk mengetahui apa yang perjakan serta orang-orang yang berada di dalam sana baik marketing dan sebagainya nah itulah mungkin itu abang kenapa kok tiba-tiba abang kayak ngedukasi member gitu dua ataupun kayak kita ada yang ngomong kan abang gak terima itu kenapa sih ini sebenarnya kenapa sih gitu kalau sebenarnya sih kaget ya penipuan sebenarnya itu fix penipuan karena kan selama-selama saya kerja disitu waktu itu karena kan memang pekembangan teknologi memang gak se-modern sekarang ya jadi dulu itu sistem kerja kita itu sistem marketing kita itu langsung peer-to-peer bukan sorry bukan peer-to-peer jadi kita langsung peer-to-peer cuman memang kita diharuskan langsung datang ke rumahnya karena kan kalau kita buy phone atau apa enggak enggak bakal gupris kita gitu loh karena kan ya pastinya penipuan dan lain-lain nah kita langsung rucut lagi tentang mungkin tadi abang kaget abang tadi pas gue ngepost kayak gitu abang kagetnya gimana tuh tadi kayak langsung pertama sih gini loh kok refund dibawa-bawa gitu loh ini kenapa nih ada salah apa gitu loh karena kan selama ini saya cuek bang setelah saya keluar karena kan nanti mungkin saya jabarkan ya kenapa saya keluar ya iya karena waktu itu memang enggak ada enggak ada berita-berita yang buruk ya maksudnya kayak sampai penipuan yang benar-benar bawa uang lari gitu loh atau kayak mana aku juga tau jadi pas ke pos itu dia siapa nih yang udah kena spam kayak gini gitu loh terus sempat ada temen yang komen tadi dari dia mencoba munculkan mindset-mindset masyarakat di sekitar tentang itu tadi gitu loh nah yang yang aku bingungin loh kenapa kok seperti ini gitu loh karena yang yang saya alami waktu itu enggak seperti ini gitu loh memang memang saya enggak enggak bertahun-tahun disana cuman saya udah 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 dapet banyak banget sebenarnya dari yang dari pertama itu apa itu leverage apa itu apa komoditi perjangka artinya memang dia dia memang betulan trading gitu ya memang perusahaannya asli gitu ya ya benar benar kalau kalau untuk perusahaan-perusahaan itu ya setahu saya sekarang masih aktif di Malang juga jadi kemarin itu di di Lampung dia bilang sebulan profit enggak taunya 30% enggak taunya loss ya itu yang harus wih lu kalau misalkan marketing juga harus edukasinya secara benar dong jangan kayak lu menjanjikan persentase yang pasti perbulan kalau gini Bang dulu itu sempet banyak juga nasabah yang maunya seperti itu maunya enggak enggak mau tahu oke aku berani invest kan minimal waktu itu 100 juta kan baru closing baru bisa ditradingkan baru bisa dia jadi member dulu itu sering juga nasabah itu bilang enggak mau tahu saya pokoknya saya modal 100 juta satu bulan harus profit segini 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 saya enggak mau tahu karena kan memang dulu sistemnya kan apa ya sama seperti itu titip-titip modal titip-modal kita yang tradingkan jadi sales itu ketika udah closing dia dapet nasabah dia itu yang tradingkan itu salesnya itu makanya dia di training 3 bulan waduh gila keren jadi 3 bulan tapi ini sistemnya titip dana trading iya cuman gini cuman gini dananya ini kita enggak pegang sama seperti sekarang kalau kalau yang yang saya tahu itu banyak perusahaan apa sekuritas kayak bank-bank lokal itu bank sekuritas itu ya dananya disimpan disitu jadi kalau misalnya nih kalau misalnya market lagi bagus nih hari ini nih nah kita request dulu nih uangnya dari dari apa dari kitanya sendiri dari tradernya sendiri ke sekuritasnya untuk pencairan nah pencairan itu untuk trading cost atau profitnya itu ditanggung kita sendiri ditanggung ratingnya iya oh eh gila ngeri iya bener bang mantap karena kan karena kan gini karena kan dia yang prospek juga kita marketingnya salesnya nah dia kenapa bisa investasi juga karena percaya sama kita gitu loh iya tapi kan lorong masih baru disana guys masih baru 3 bulan lorong bawa 100 juta gila 3 bulan itu gila jangan kan untuk belajar starting ya untuk belajar analogi soal uang manajemen uang manajemen trading itu lu yakin 3 bulan lu dititip dana gila iya bener bang jadi gini ini ini gue 5 tahun dalam dunia trading gue gak bisa gue gak bisa yang namanya titip dana trading kenapa karena mentalitas gue itu gila gue ngerasa kalau dana gue sendiri itu gue enak main-mainnya kecuali gue ngesersignal gue woy kalau lu orang mau ikutan ya silahkan aja kalau misalkan gue lupa wih beda gue gak mau gila panggung jawabnya gila karena kalau pakai dana gue gue kalau misalkan catless enak banget gak bisa maksain kan pasar vital detail ada pasar bagus pasar jelek namanya resiko kita main namanya main di pasar jelek itu resikonya kacau cuman rewardnya juga kalau pas ketemu reversal enak banget cuman pas dia gak taunya gak reversal ya gue terpaksa cutless nah kalau duit orang ini gila mana berani gue gak bakal berani jadi kalau untuk itu waktu itu gini kita itu diajarin apapun dari manajemen resiko atau apa terus waktu itu ya maaf kalau koreksi kalau salah kita belajar doji iya belajar ilmu charting ilmu charting nah ketika nanti kita open posisi itu kita kan tim jadi sales marketing itu ada 5-6 ada leadernya juga itu ketika ada momen buat open posisi kita langsung ada bell di meja kita sendiri sendiri ayo open posisi jadi kita langsung bareng open posisinya bareng satu tim kalaupun profit siapa yang paling berani buat open posisi gede kan pasti untungnya juga gede disitu nama kita langsung ada di display LCD kita peruangan yang lcd tuh kita langsung dapet nama itu oh jadi itu leverage leverage trading kali berapa bang aku dulu berapa ya kali 100 kali 10 kali 20 ya hampir 20-an lah oh kali 20-an berarti berarti orang main safety juga ya main safety main safety cuman kan karena karena kita juga bingung ya bang ini kalau kita mau ngejar uang kalau kita mau ngejar profit kita harus benar-benar juga harus tahu kalaupun nanti loss kita yang ganti gitu loh kita yang ganti buat lagi gitu loh misalnya gini ya bang ya iya gue paham gila gila berarti ngeri dong kerjaan orang ini metal orang kacau kacau banget setelah udah ya maksudnya kita misal tim nih ada temenku yang loss misalnya ada dua misalnya loss gitu dia telat atau kayak mana open posisi gitu kan nah dia itu di briefing di briefing dimana caranya dia itu ngembalikan loss itu misalnya lossnya sekitar 10-20 juta gitu kan dia itu di briefing berdua open posisi sendiri maksudnya ada ada apa mentornya ada ada mentoring lah disitu oh tapi oh ini ini gue salah gue miss ya jadi artinya tiap ini artinya gue miss guys gue miss artinya memang di pialak itu ada leader leader trader oh ya artinya memang leader itu bukan tiga bulan jadi mereka itu kerjanya cuman istilahnya pecah dana ya bang ya biarin pecah dana sorry kalau misalkan lo emang pada dasarnya kalian yang para pemula dipercaya untuk trading secara mandiri dengan uang orang lain ya gila ngeri sih cuman kalau ada leader nya ya ngeri juga tapi lebih lebih aman lah gitu karena gue gue yakin leader leader trader dari perusahaan masing-masing perusahaan pialang itu pasti skill nya udah terasa makanya dipercaya pakai dana banyakan dana perusahaan dana orang lain juga gitu ya guys memang begini kalau kalau kita ngomong kerugian banyak temen-temenku yang 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 udah closing terus close sampai waktu itu ya waktu itu uang 40 juta itu banyak ya kalau 40 juta terus feedernya ini ternyata juga lost ternyata juga leadernya ini akhirnya dia itu sempat-sempat banyak yang tengkar gitu loh maksudnya banyak yang selisih pendapat kenapa kamu kan harusnya mentorin kita kamu aja lost kok gitu loh apalagi kita yang baru-baru nih akhirnya ketika leadernya aja udah lost nah disitu supervisor lah intinya ya kayak apa ya namanya manager lah manager itu dateng manager dateng dia ngasih ngasih mentoring akhirnya jadi si leadernya ini di mentoring temen-temen yang lost juga di mentoring gitu dulu itu kayak gitu tapi itu bisa balikinnya lost iya balikin lost memang artinya yang untuk masalah kemampuan trading memang mereka itu bukan pemula secara ptp bukan pemula tapi memang bisa lost juga ya bisa lost pasti itu kalau aku dulu sih ya pernah sih pernah waktu itu aku telat 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 open 20-30 juta cuman aku sendiri yang ditempu cuman aku sendiri yang lost hanya ya aku gak langsung mentoring ke aku gak langsung ke leader tapi langsung ke manager karena kan aku sendiri yang lost oh iya agak penceng dikit makanya saya itu agak sedih gitu loh karena kan waktu itu saya yang di trading yang di training 3 bulan apa itu trading dan lain-lain kita diajari mulai chart mulai fundamental itu apa terus kita menenangkan investor itu juga diajari dengan dengan isu-isu yang kemarin lagi hangat itu enak banget ya trading cuma yes sama no trading cuma sama share terus aku belajar selama 2 bulan sampai kayak gitu sampai sampai lost banyak sekali banyak lah banyak lost terus kita sampai stress dengan gak ada gunaannya gitu loh iya iya gampang banget abis itu yang trader-trader yang cuma tinggal pencet gampang atas bawah gitu bang pikir buat member lain ngomong kayak seolah trading konsisten itu enak tinggal klik aja atas klik aja atas doang gitu kan cuman ngitung ngitung kayak gitu bukan apa gak dihitung bahkan jadi kayak kalau nanti candle ini hijau-hijau terus berarti merah ya guys kalau dikompensasi gue 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 sakit hati sakit karena lo tau ketika itu beermarket lo pasti tau lo kadang lo tambahin lagi margin tambahin lagi margin itu aja itu aja bisa lost apalagi asal-asalan karena kita gak tau sampai kapan merahnya kan pernah gak sih nyamain chart jadi cara yang asli gitu loh yang aktual gue gak nyampe situ sih cuman emang pas pertama kali gue itu ngeliat gini guys gue itu trading pakai time frame 4 jam minimal untuk entry gue 15 menit itu untuk buat drop net itu minimal 4 jam kadang gue pakai weekly gitu 4 jam gue untuk entry itu 15 menit itu pun kadang masih sawah masih harus cutless karena sawah prediksi gue gak paham satu menit candle satu menit lo bisa profit konsisten gimana caranya dan bisa bilang profit konsisten kayak ngelubiin Tuhan sedangkan gue yang pakai wah gue aja gak bisa berani janjiin bang kalau misalkan gue bisa profit konsisten gak bisa bener ya karena itu gue bisa aja minus 10% minus 20% bulan depan gue naik bahkan bukan cuma 100% 3000% bisa gue dari 20 juta bisa ke 1 miliar tapi apakah momen itu bisa dipakai bulan depan ya gue gak tahu karena kondisi pas ngerti gak sih ya gue investor gak tahu karena gue kan analisa fundamental juga gue ngeliatin hype dan segala macem ya gue gak tahu apakah bisa lagi di bulan depan gue gak bisa berani janjiin lorong guys karena gue pun gak gitu tradingnya tapi 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 akuin lah apa sinyal tradingnya auto sultan jatuh lah masih alhamdulillah alhamdulillah udah masuk VIP belum? belum nanti masuk VIP ya gratis VIP kita jadi gini buat kalian bagi auto sultan cuan itu nomor 2 yang penting itu paham karena bagi gue pribadi percuma lo orang cuan kalau lo orang gak paham kalaupun misalnya lo orang itu cuan tiba-tiba kayak mendadak itu punya 100 juta atau gak berapa gitu dalam buku kalau di off money ini bukan gue yang ngomong dalam buku itu sama didukung oleh influencer juga itu bakal abis kalau lo orang gak ngerti manajemennya jadi yang terpenting itu bukan cuannya tapi ilmunya uang 1 juta kalau misalkan lo orang bisa maksimalin itu bisa aman lo orang bisa puter duitnya bisa beranakin duit gitu istilahnya bisa bisa nyari dari cuan lain bahkan lo orang gak punya uang lo orang mau nyari cuan di crypto nanti abis ini podcast kita bang 80 juta dia bisa dapetin 10 juta dalam 7 menit itu bisa kalau lo orang gak ada ilmunya kalau lo orang cuma punya uang abis guys terus gak ada ilmunya iya gak bang biar pun saya ini punya basic basic tentang trading itu ya saya sampai sekarang saya gak berani main future bener-bener gak berani main future gak tau kenapa karena emang belajar dari yang dulu-dulu ya itu uang orang dimainin ya sama-sama sama future kan sama leverage leverage trading sama leverage juga nah saya pun sekarang ada uang yang bener-bener dingin ya buat main future saya gak berani bener-bener gak berani belum-bener sampai situ ilmu-ilmu masih cetek gitu loh walaupun lo udah secara langsung dimetorin sama orang yang pengalaman trading di pialang tersebut karena karena lo juga tapi emang jujur sama sama kita mungkin abis ini kita bakal close dulu apakah trading di pialang itu betul-betul profit ataukah masih ada lossnya juga ataukah ada kejadian yang emang orang nyetek kamu-kamu karena dia loss padahal udah dijanjiin profit gini kalau aku bisa jujur ya sebenarnya mereka itu ngasih ngasih harapannya untuk investor itu awalnya doang bang awalnya doang manis ya sama aja kita ya namanya juga marketing kan ya namanya marketing ya ini profit ini profit itu cuma mungkin ya mungkin mungkin mindset mereka itu kalau udah udah taham gitu wah profit gede nih profit gede nih padahal ya enggak padahal ya mungkin ya mungkin satu bulan mungkin satu bulan dari seratus juta itu mungkin profitnya dua sampai lima juta dua sampai lima juta dari seratus juta karena apa bang karena itu dari pialangnya sendiri dia itu sebenarnya kalau 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 aku bisa dapat ya mereka itu asal-asalan buat milih siapa yang trading yang trading ini ini uang gitu kalau untuk dari dari yang seratus juta tadi ya dari yang seratus juta mungkin ya dua sampai lima lah dua sampai lima juta lah itu profitnya sebulan tapi enggak pernah loss loss ini enggak pernah loss enggak pernah sebenarnya profitnya cuman segitu kalau loss gimana biasanya kalau loss gini biasanya saat kita bener-bener yang enggak bisa dibalikin ya uangnya kita bener-bener loss ya ini memang bener enggak bisa enggak bisa enggak ada waktu buat open posisi lagi gitu kan biasanya langsung kita ngomong sama sama investornya kita judul-judul ngomong kalau market jualan ini memang lagi enggak stabil kita loss sekian kalau mau uangnya dikembalikan ya sekian hasilnya tapi kalau ya berarti ya berarti enggak enggak pasti cuan juga gitu iya tadi kan dari abang kan bilang itu pasti tuh 100 juta pasti 2-5 persen abis itu ada yang loss berarti enggak pasti cuan iya kalau dari persentase ya persentase mungkin 80-20 lah berapa 80-20 lah 80 persen bisa profit 20 persen bisa loss oke itu kalau loss biasanya maksimal sampai berapa kalau profit itu kan biasanya cuma 3-5 juta kalau loss kalau loss ya sampai 20-an profit 2-5 persen loss bisa sampai 40 persen karena gini sih bang dulu itu kita enggak ya karena enggak tahu ya karena apa ya dulu itu hampir satu bulan misalnya kita pun enggak ada enggak ada waktu buat open posisi yang baik yang bagus waktu yang tepat kita enggak open posisi kita enggak trading selama satu bulan kalau misalnya kayak kemarin ya market crash gitu kan kita enggak ada perdagangan sama sekali gitu loh tapi tapi abang oh udah berhenti disini kan apanya bang udah berhenti dari ini kan dari piala yang tersebut iya udah berhenti udah lama bang udah berhenti udah lama minus bisa sampai 40% covid 2-5% luar sebenarnya kacau ya iya gini sih makanya kan kalau kita tadi kan kita ngomong baik-baiknya nih banyak kita ngomongin baik-baiknya kalau ngomong buru-burunya banyak sekali sebenarnya bisa mungkin bisa dikasih tau dulu di notice dulu kita kan disini mungkin gua blank aja ini nama piawan ya jadi kita bakal sebut salah satu piawan yang ada di Indonesia ini keburukannya gitu ya nah karena kita gua juga yakin bang jangan kan gini ya bang namanya trader itu beda-beda kita gak bisa nyalahin siapanya kita gak bisa nyalahin oh perusahaan itu jelek perusahaan itu bagus karena gua yakin sistem yang dipakai di masing-masing perusahaan pialang itu beda-beda jadi kita kasih tau aja ternyataannya di salah satu pialang ini jadi biar lebih mention ke teman-teman lu kalau misalkan memilih pialang juga harus tau bener pialangnya ya bang ya bener nah jadi apa aja nih bang pencurangan di pialang jadi gini kalau kita ngomong kekurangannya satu ini dia ini gak tau arahnya seperti apa maksudnya gini kalau kita deposito dalam satu tahun misalnya 100 juta APY tetap bunga tetap maksudnya satu sampai tiga persen nah kita kan disini emang gak 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 tentu gak tentu kita profit atau ya tadi ngomong 80-20 itulah terus kita lihat dari sisi ininya dulu lah dari sisi tradernya dulu karyawannya dulu lah kalau dari keburukannya sebenarnya satu pertama kali dia masuk dia training nah kan selama ini kan stigma-stigma dari masyarakat kan memang wah itu penipuan itu cuman loker-loker abal-abal aja gitu kan ini aku coba kulik dari karyawannya ya karyawan pertama masuk di training harus punya satu nasabah minimal investasi 100 juta kalau dia dapat pertama kali misalnya dapat ah si A nih dia mau trading nih 100 juta oke masuk nah nasabah pertama dia itu diambil leader nah diambil leader pertama kali misalnya abang mau nih aku aja buat trading nah abang ini nanti tanggung jawabnya ke leaderku jadi leaderku yang tradingin uang abang jadi nanti yang nasabah yang kedua baru baru tak milik saya milik aku sendiri jadi yang tradingin aku nah itu sisi buruknya nah kan nyari nasabah yang investasi 100 juta itu susah banget satu aja mau itu susah banget dan kalau kalau di dulu ya kalau kamu gak gak closing ya gak gajian ya udah hampa gak dapat apa-apa itu baru diisi karyawannya makanya mungkin ya mungkin temen kita yang tadi spam-spam itu itu oknum yang dulu pernah kerja di atau di perusahaan pialang terus dia gak dapet gaji tapi ilmunya dia dapet ilmu dari situ akhirnya dia coba buat nipu dulu dengan marketing-marketing peko sebenarnya tuh itu tadi ini gue agak ngeri sih kalau misalkan control marketing seperti itu kita jadi gak bisa bedain mana pialang yang benar mana marketing yang benar jadi kalaupun ada yang tertarik nih bang dia join ke dalam sistem pialang jadi apanya pesan khusus bagi orang-orang ataupun viewer gue ini kalau misalkan dia tertarik mau ikut pialang nih jadi politikasinya itu apa aja atau ada pesan khusus dari apa jadi gini kalau untuk temen-temen yang mau investasi kalau mau ada uang sebaiknya pertama lihat dulu uang kita ini dibawa siapa uang kita ini dibawa siapa nantinya dibawa sekuritas kah dibawa perusahaan pialangnya kah atau dibawa tradernya itu dulu pertama kalau kalau udah dia masuk uang ini udah masuk ke trader udah itu pasti penipuan itu pasti penipuan karena sewaktu-waktu dia bisa lari mungkin gak bisa kita kita ada recuper lah intinya nah itu itu pertama terus kedua misalkan pilih tradernya sendiri oh bisa ya bisa kita bisa milih misalnya aku pengen manajernya aja lah yang tradingin uangku gak apa-apa bisa jelas itu lebih pengalaman kalau kita bisa cuman agak gede fee-nya berapa itu biasanya kalau dulu per open posisi 10 juta per open posisi 10 juta berarti bisa minus dong kalau misalkan profitnya harusnya harusnya gak gak boleh minus harusnya gak boleh minus karena kan oh iya sih diambilnya dikit ya gak sampai 20% itu kalau misalkan gak sesuai target kalau mungkin dia mainnya kalau kalau sekelas manager lebih tinggi mungkin mainnya di sampai 50 sampai 70 an gitu lebih paham ya mas free trader baru trader training gak ada gak ada fee no fee jadi yang bayar kita perusahaan aja jadi gak dapat bonus disitu bayar perusahaan itu berapa besar dibayar perusahaan kalau dulu pertama nasabah pertama itu gajinya UMK Surabaya ya waktu 3,5 3,5 dulu tapi kalau udah berjalan misalnya investornya 1 bulan 2 bulan masih kerja sama kita itu dua kali lipatnya sampai jelas ya kalau waktu gitu waktu resiko resikonya resikonya kacau ini terus terang lo kalau di 100 juta bagi kalian yang mungkin malah enak tuh kerja sebagai Pihar UMK pertama lu nyari duit itu susah nyari marketing itu susah makanya seperti tadi ada peribitan itu yang kedua lu siap menerima resikonya ketika orang yang titip dana terlalu itu minus salah apalagi dengan resikonya di hati terus kenapa alasan lo berhenti yang ketiga dulu legalitas oh jadi ada yang gak legal juga banyak sekali banyak banget yang ilegal dia soal legalitas dari Bapak Pih waktu itu kayaknya UJK masih baru-baru UJK masih di di aku belum tahu apa-apa Mbak nah itu kalau setahu ku sih masih banyak sekarang yang ilegal dia punya kantor fisik tapi ngomongnya dia udah terhadap bagi ternyata enggak ternyata apa-apa sama seperti kayak label-label Bepom gitu kan banyak yang harus maksur dulu apakah itu betul legal atau omongannya doang tapi aku boleh tarikas simpulan gak sih bang satu ini di dalam kripto ada yang namanya sistem copy trading jadi sebenarnya pialang itu copy trading copy trading sepertinya enggak lebih ke jasa titip dana trading yes bener kalau setahu ya kalau copy trading kan kita pakai bot enggak enggak jadi gini bang kalau misalkan kita pakai manager tadi jadi gue mau trading balansinya disesuaikan ada yang namanya copy trading dari platform ya gue gak bisa nyebutin karena emang gak endorse juga kalau mau gue sebutin endorse jadi ada yang namanya copy trading dia yang ngatur jadi kayak strategi strategi itu betul-betul kita ngopi jadi misalkan lo open 10 juta ya gue open 10 juta lo itu cutless 3 juta ya gue cutless 3 juta lo nambah margin ya gue nambah margin lo ngubah leverage ya gue ngubah leverage jadi itu adalah copy trading dari jadi aman cuman bedanya disini uang kita ini lewat pihak ketiga sedangkan kalah pialang uangnya dibawa gitu ya kita request request dulu jadi kalau misalnya kita mau open posisi berapa nih 10 kita request dulu ke sekuritasnya ya jadi mungkin aku sama pak manager itu kalau misalkan manager pialang disini ada mungkin pak kalau misalkan lo nyari sambil anda selain dari pialang lo lo bisa join platform yang memang ada yang namanya copy trading dimana copy trading itu lumayan juga apinya apalagi kita kan bicara global lo gak perlu marketing lagi itu kan disana ada marketing aslinya ada secara tidak langsung termarketingkan oleh market tersebut apalagi misalkan winrad lo emang betul-betul trading gue yakin pasti banyak orang yang mau join terhadap copy trading karena ada bank makanya sebenarnya untuk atasin pialang itu kenapa gak buat platform itu itu aku lebih bisa digital kenapa harus harusnya seperti itu kita itu lebih aman orang investasi aman kita bisa kawal uang kita gitu kan kita bisa monitoring apakah cutlass real time di open posisi kapan kan kelihatan kalau misalkan secara digital karena memang ada platform copy trading bergerak seperti itu jadi kayak pialang yang di online kan jadi kita juga gak salah paham lagi penipuan dan sebagainya karena terhindar dari sales marketing yang gak jelas ini gitu yang niat gue atau pernah jadi mungkin itu kelemahannya kalau misalkan dari niat dan tujuan perusahaan itu dan skill gue rasa itu tergantung perusahaannya karena memang leadernya itu terbukti bisa trading guys makanya bisa mentoring emang betul-betul trading artinya bukan yang cuman manfaatin afiliator doang lo orang betulan trading ya lo orang betulan trading cuman yang salah disini artinya bisa kita tarik kesimpulan guys pialang itu emang betulan trading cuman yang harus orang tahu pialang bisa profit bisa loss juga jadi gak 100% bisa menang terus ya bang ya dan tidak ada juga yang namanya profit konsisten karena di pialang juga itu pakai money-money cuman dimana untuk ngatur biar gak loss jadi ya harinya bisa 3% bulan depan bisa 3% bulan depan bisa 5% itu bisa bahkan bulan depan bisa minus 40% apabila terjadi market yang tidak dihengkan sesuai posisi seperti itu ya bang iya benar oke nah bagi kalian yang mau jadikan ke pialang ingat kata abang-abang itu lo orang perhatikan banget jangan asal sembarangan karena selip-selip lo orang uangnya dibawa kabur sama penipuan iya bang benar karena bisa rawan banget marketing itu pertama orang yang gak tergabung dalam pialang tersebut bisa berpura-pura ya bang yang kedua kalaupun lo orang betulan bukan dari scammer yang nawarin betulan orang asli belum tentu dia itu ilegal namanya gak ilegal dia orang kabur siapa yang tanggung jawab jadi segitu aja mungkin pembahasan kita kali ini yang jelas ada pesan memberata sultan nanti biarin gak ada sih maksudnya kalau kalau mau pesannya kalau mau pesan teman-teman yang yang baru baru di kripto atau baru di dunia investasi baru di dunia trading yang penting itu satu sama seperti bang yang tadi gak perlu kita mikir uang dulu gak perlu kita ijo mata kita ijo melihat uang karena profit di trading yang penting kita tahu dulu apa itu blockchain apa itu wallet dan lain-lain itu kita harus tahu dulu jangan mikirin profitnya dulu ya benar sama aja kita berusaha dulu lah kita belajar dulu lah nanti rezeki itu kita ada yang atur dari Tuhan kita udah diatur lah jadi ya apalagi airdrop kan kita main gratisan kita dapat profit yang gak diduga-duga itu ya apa riski yang yang gak kita duga-duga dari sebenarnya bang di ASC kalau Sultan Kapital kita kan ada VIP member VIP member kita itu beratisan cuma 50 sebenarnya bentuk raja bentuk bentuk ASC ini seperti ini bang banyak orang ngomong kalau misalkan investasi itu pakai namanya uang dingin tapi gak banyak orang mau mengajarkan bagaimana sih cara mendapatkan uang dingin nah jadi di ASC itu gini bang tingkatannya pertama lu join ke gua lu jangan investasi dulu lu main airdrop dulu lu dapet tuh airdrop ataupun cara menghasilkan dunia dalam blockchain karena airdrop itu adalah pintu awal lu bisa jadi apapun di crypto nantinya kalau lu kenal airdrop misal lu bisa jadi CM community manager kalau lu udah paham jadi CM nya jadi admin-admin project karena di crypto banyak misalkan lu mampu untuk buat video editing dan sebagainya lu bisa karena apa lu bakal tau dunia crypto kalau misalkan lu tau airdrop banyak orang gak miss soal ini padahal lowongan pekerja disini banyak banget nah yang kedua ketika lu udah paham sama airdrop lu bisa tuh mulai ikutin airdrop yang berbayang karena airdrop juga ada yang bayar bang ada syarat dan rulusnya yang gratisan ada ada syarat dan rulusnya yang juga ada kayak lu harus tagging lu harus hop lu harus apa itu ada biar ada kipal nah yang ketiga ada yang namanya retro lu coba-coba dulu semua platform karena biasanya diorang bakal ngasih yang namanya item juga walaupun gak dikasih tau di awal nah yang keempat baru lah lu orang join VIP gua VIP gua itu ada yang namanya trading leverage kita itu aktif trading leverage perharian ada juga disana venture capital jadi bagi kalian yang mau investasi tahap lanjut kalau misalkan orang gak tau venture capital silahkan aja kalian ceritau terlebih dahulu di website kita ada gimana sebenarnya venture ini BRI pun ada jadi simpelnya kayak kita itu berinvestasi pada startup bedanya kayak BRI dan sebagainya kita itu startup crypto guys yang kita invest bukan startup real life kayak BRI mungkin BRI sekarang juga udah investasi di startup itu loh jangan salah gila nah itu boleh gak apa kemarin kan sempet aku lihat ada auto sultan x airfinder ya itu ada proyek apa sih nanti ada proyek kah sebenarnya auto sultan x airfinder ini kita itu kan gini kalau proyek itu proyek apa ini proyek kita gak ada pikiran buat proyek bareng kita cuma kerjasama sebagai kawan aja kayak misalkan proyek nih pengen nge-expand dia ke endopinder ataupun dia dari pengen ke endopinder untuk endorse atau beriklan atau marketing nah itu bisa lewat auto sultan juga karena kan gue kan selangkah lebih dekat sama proyek karena gue kapital jadi kayak banyak lah orang-orang yang mau istilahnya kita kan kita kalah kapital itu bukan cuman ini loh bang bukan cuman ngasih duit doang funding doang kita tuh marketingin bang nah marketingin itu kita bisa pakai punya kawan-kawan partnership gue kayak Tinder kayak grup-grup lain gitu loh itu bisa gitu sama namanya juga marketing gue gak mungkin bisa marketinginnya sendirian pasti orang itu pengen doang kesini kayak misalkan proyek tersebut pengen gue marketingin sama pengen nge-post apa gitu di Adropinder yang bisa lewat gue atau proyek tersebut pengen gue masukin ke market yang kerjasama-sama gue partnership kayak Nexi atau penata probit itu bisa lewat gue juga namanya incubator kita jadi kita nah dari Tinder itu juga kalau misalkan kan kita kan ada yang namanya venture capital konsorium kalau lo mau investasi ke startup yang gue ikutin ya silahkan lo bisa tentu beda dong partnership dan VIP kalau VIP itu kan ada batasan kalau pindah gak ada batasan lo mau invest berapapun ya nanti gue coba logika itunya cuman kalau VIP biar adil dan merata ya lo gue batasin kalau gak dibatasin asli soalnya gue juga gimana bang gue juga main venture capital kurang-kurangan misalnya kayak lokasi itu terbatas kayak mana ya gue harus adil harus adil buat Tinder harus adil buat member kalau gue setarain partnership sama member ya artinya beda dong gue enak soalnya kan dia membantu ngerti gak sih ngerti gak iya iya tau karena di member juga yang lo orang harus tau untuk masuk VIP gue tuh gak gampang bukan masalah lu punya duit enggak gue gak butuh duit kan gak sih iya iya tau gue gak butuh duit loh karena di VIP gue tuh full edukasi nah abang karena abang itu bantuin gue untuk edukasi masyarakat nanti kalau misalkan abang tertarik gue kirim link VIP gue ya ya disana kita saling belajar saling edukasi bukan cuman gue doang tapi member-member disana juga tuh saling beredukasi karena memang kita itu edukasi nomor satu cuan tuh ngikut pasti udah ya itulah itu pesan-pesan terbaiknya itulah karena cuan itu ngikutin ilmu kalau lu berilmu pasti uang aja ngejerwut nanti gue kasih link saya ini gue ya biar segitu aja dulu di smart user siap semuanya kembang waalaikumsalam waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati